Sebuah mobil masuk ke jurang sedalam 30 meter di wilayah Ogan Komeri Ulu atau Okus Selatan, Sumatera Selatan pada minggu 23 Mei malam. Insiden ini baru diketahui warga setelah bocah 8 tahun korban kecelakaan tersebut meminta tolong. Bocah tersebut memanjat tebing setinggi 30 meter dan menjadi rumah warga untuk meminta pertolongan. Insiden kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Muara Duaranau, Desa Pelawi, Kejambatan Buairawan, Okus Selatan, Sumsel pada minggu 23 Mei pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Sripoku.com, mobil tersebut ditumpangi oleh 9 orang yang terdiri dari 5 orang dewasa, 3 remaja, dan 1 bocah berusia 8 tahun. Dalam kejadian ini, 1 orang meninggal dunia. Periswa ini diketahui warga setelah seorang korban berusia 8 tahun mengetuk pintu rumah warga meminta pertolongan. Sebelum meminta pertolongan, bocah tersebut memanjat tebing jurang tempat mobil naas itu terjatuh setinggi 30 meter. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Pelawi, Asnawi. Asnawi mengatakan bocah tersebut kemudian berjalan sekitar 100 meter menuju rumah warga. Sesampainya di rumah warga, bocah itu mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Saat pintu dibuka, korban langsung memeluk lutut warga dan memintanya untuk menolong para korban lain. Warga pun langsung melaporkan kejadian ini ke perangkat desa setempat. Mobil tersebut baru dapat dievakuasi pada Senin 24 Mei siang menggunakan mobil direct. Petugas sempat kesulitan karena tebing dipenuhi dengan semak belukar. Saat evakuasi, mobil sudah dalam keadaan ringset. Para korban luka maupun meninggal dunia langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk sehingga keluar jalur. Mobil tersebut merupakan rombongan warga dari Lampung dan sempat singgah di objek wisata Danau Ranau. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi dalam Tribunews Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tripunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!